Intro Usianya masih muda, namun pria bernama Rahmat Aminadi atau yang biasa dikenal Adiskai terbilang sudah cukup sukses. Selain menjadi model dan pemain sinetron, Adiskai juga memiliki usaha pabrik di kampung halamanya Solo. Beberapa waktu lalu, pria kelahiran 13 Oktober 1993 itu pulang ke kampung halaman bersama dengan sahabatnya Rizky Bilar. Selain untuk perusahaan pekerjaan, perjalanan singkatnya ke Solo juga dimanfaatkan oleh Adiskai untuk menengok orang tua dan usahanya yang berjalan cukup baik hingga hari ini. Intro Yang bareng Bilar, yang bareng Bilar itu sebenarnya kita tuh ada kerjaan, kita ke Jawa jadi ada beberapa kerjaan di daerah Jawa dan itu kan mampir juga ke pabrik aku dan mampir juga ke rumah gitu. Nggak sampai 20 jam kok, jadi sorenya 1 kita berangkat, Senin paginya kita udah pulang gitu. Jadi pure kerjaan gitu. Jadi banyak juga kan yang bilang, kenapa sih pergi gini-gini, enggak itu benarnya pure kerjaan. Liburan singkat artinya ya kan? Iya sekali juga kan, reunian juga waktu itu kan dulu pernah bareng kan aku, Aries, Bilar, Riza, dulu kemana-mana bareng dan sekarang bila udah punya istri kondisinya juga lagi amat gede. Emang karena ini urgent, benar-benar bekerjaan, ya udah kita jadi berangkat. Kita tuh udah lama banget ya yang nggak benar-benar konten, kalau ketemu kita tuh sering sebenarnya. Nekman oke emang gitu, kalau kita ke rumah Bilar, kalau aku ke rumah Bilar, Aries ke rumah, kita mau di mana di tengah gitu. Cuman tuh sekarang emang benar-benar kita manfaatih waktu untuk ngobrol gitu, nggak ada kamera. Karena makin dewasa makin kesini kan kita ngobrolnya untuk masa depan ya. Wih, terakhir itu kalau pulang ke Solo itu ya tahun 2020 terakhir. Gak terbang-terbang naik pesawat itu selalu masuk JBB dari Februari ya. Dikarenakan pandemik kemarin ya. Iya pandemik juga dan benar-benar nggak bisa kemana-mana, nggak ada waktu kan waktu itu ya udah sekarang nggak bisa ada waktu berangkat. Kemarin gimana kondisinya bang? Alhamdulillah seneng banget, waktunya udah mulai berjalan dan benar-benar enjoy lah prosesnya seperti itu. Dan beberapa karyawan juga udah mulai masuk kan karena sebagian juga lagi proses building gitu. Dan kita ada proyek lah untuk di masa depannya gitu. Aku amat, kalau bilang. Memiliki paras tampan dan kesuksesan dalam karir tidak lantas menjadi jaminan bagi Adi Sky untuk muda mendapatkan pasangan hidup. Hingga usianya menginjak 28 tahun, Adi Sky masih sejebetan menjomblo. Setiap kembali ke kampung halamainya, ia mengaku bahwa orang tuanya sudah sering mendesaknya untuk menikah. Lantas adakah target menikah yang direncanakan oleh Adi Sky? Dan seperti apa kriteria wanita idaman Adi Sky? Mas pulang ke Solo sempat ada bahasan sih, ngobrol. Jadi kayak, Adi kapan? Kan caranya tetap lah, tetap di presid pagi. Kayak udah mau 30, ketika udah siap semua, udah siap tau semua. Doain semoga jodohnya dipermudah, dipertemukan. Ya nyokap sih gak banyak nguntut. Kalo target dan kayak tipe ya itu jadi maksudnya. Gak ada ya so farnya. Yang penting ya baik lagi kita punya satu misi-misi ke depannya. Karena kita menjalin hujung hari ini buat sampai akhir hayat, sampai tua. Ya kita temisi nyaman ya. Kita temisi, bisa ngobrol nyabung dan punya tujuan yang sama ini. Selebritis juga? Gak, gak juga. Yang penting ya. Itu lah yang penting kriteria seperti itu. Karena aku kecaya kalo itu emang jodoh aku, tagir aku, dia gak bakal kemana kok. Sekarang 28. Dua tahun lagi. Dua tahun lagi. Tuh Aris tuh, yang mau nikah. Guys, semoga lancar. Dua tahun lagi lah mungkin. Jadi mungkin di tahun 2022 bisa menjalani hubungan yang serius. Tapi gebetan udah ada Kak? Gebetan belum ada. Gak ada yang deket-deket banget juga ya teman-teman curhat, sahabat-sahabat. Itu sih kalo untuk perbuatan.